Pemirsa setelah sempat lenggang saat libur panjang kemarin, hari ini kemacetan kembali mewarnai jalan-jalan di Ibu Kota. Bahkan sejumlah pengendara tetap nekat menerobos jalur bus Transjakarta. Kemacetan kendaraan kembali mewarnai jalan-jalan Ibu Kota selasa pagi. Askian Semraut, motor yang nekat masuk jalur bus Transjakarta di jalan matraman raya arah kampung. Pemirsa, padahal sesuai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara yang nekat masuk jalur bus Transjakarta akan dikenakan denda 500 ribu rupiah. Menghindari kemacetan di jalan Maijan Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, pengendara motor nekat melewati trotoar yang semestinya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Ruas tol Jagorawi juga tak luput dari kemacetan. Kendaraan di tol dalam kota Jakarta ini melaju dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Membuat Jakarta bebas dari macet merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta yang belum terselesaikan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.